Intro Mendukung dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19, Banjar Adat Petang Gede, Desa Ubung Kajah dan Pasar Utara, menyediakan wifi gratis bagi anak-anak yang bersekolah melalui sistem daring. Mulai Senin 20 Juli tersebut juga untuk membantu mengurangi beban masyarakat khususnya bagi para orang tua, sehingga tidak membeli kuota internet bagi sang buah hati saat belajar atau membuat tugas secara online. Kelian Banjar Adat Petang Gede, Desa Ubung Kajah, Iketut Sumandu bercerita, tercetusnya penyediaan wifi tersebut berawal dari pembicaraan warga yang mengaku harus membeli kuota untuk belajar anak-anak mereka di masa pandemi ini. Kenapa kita punya ide untuk membuat wifi gratis untuk anak-anak? Pertama kita mendengar keluar seorang ibu-ibu, warga kita, mereka itu kekurangan biaya untuk beli kuota. Dari seberangkan dari sana lah, saya peserta pecalang, peserta semua prajuruh banjar, itu berembuk bagaimana kita menyatasi solusi seperti ini. Kebetulan kita dari pecalang mempunyai sedikit dana sisa, setelah kita berperbentukan posko kontong royong untuk COVID-19 sama posko PKN, ada dana sisa, makanya kita bergerak untuk membentuk ini demi meninggalkan beban masyarakat kami. Dengan catatan, kita harus selalu berpedoman dengan nyewaan dari pemerintah. Setelah dibukanya nyewaan, kehidupan baru, baru kita bisa membuka balai banjar kita ini untuk berdantangan anak-anak yang bisa belajar di rumah, demi meninggalkan beban orang tua mereka. Seperti itu. Sementara waktu bebas, tapi dengan batas, sementara waktu pasti gak mau banjar dulu ya, warga banjar dulu, karena untuk banjar atau daerah lain, kita belum berani menerima, karena masih kita dalam keadaan zona merah. Karena banjar kami, Mas Tungkara, selama ini masih zona hijau, belum ada yang, belum ada yang positif corona, makanya kita sementara waktu menerima anak-anak dari banjar kami dulu. Dan, bebas, dari jam perapapun mereka ketatangan sini kita terima. Dia bisa memakai fasilitas yang ada di balai banjar. Ya, jamnya dari pagi, tapi efektifnya untuk anak-anak SD sama SMP itu, dari jam setengah delapan sampai jam setengah sebelas biasanya. Untuk anak-anak yang agak gede, yang SMA sama anak-anak kuliahan itu, sore-sore mereka bersenang ke sini. Itu pun kita tidak kontrol, karena mereka sudah, kita anggap sudah bisa mengurus dirinya sendiri, dan sudah bisa menjaga protokol kesehatan. Banyak sekali, banyak sekali, mereka merasa lebih diringankan lah. Pertama, merasa diringankan lebih biaya. Kedua, pengawasan. Nanti ke depannya, kita sudah setelah evaluasi tiga hari perjalanan ini, kita evaluasi, ternyata kita perlu guru pendamping. Kita share di grup banjar, dan kita sudah menemukan dua orang untuk mau jadi relawan, jadi guru pendamping. Satu guru umum, dan satu guru ekstra kulikuler. Makanya minggu depan, minggu depan ini, kita sudah efektifkan, setiap hari Senin sama Rebo, kita sudah ada guru pendamping untuk mereka. Dan hari Sabtu sudah ada guru spesial bahasa Inggris, untuk anak-anak SD dan anak-anak Paul. Itu, yang kedepannya sudah kita rancang, sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan ini tidak ada hambatan lagi. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga ada bantuan sendiri dari pemerintah ya. Kita, sebenarnya ini, karena jangkauan internet kita masih sangat minim. Kita cuma bisa menampung 20 orang. Mudah-mudahan ini ada perhatian lebih, biar kita bisa memanfaatkan sampai ke belakang, sampai ke ujung sana, bisa anak-anak. Dengan catatan, dia harus masih berada di lingkaran yang kita sediakan. Biar tetap dalam protokol kesehatan. Itu, ini ide yang lain, mesti nanti keluar. Setelah kita mendengar keluhan dari anak-anak, apa yang kurangnya anak-anak yang memberikan masukan ke kita. Setelah itu baru kita bisa evolusi-evolusi. Ya, harapan saya, ya, biar anak-anak ini bisa belajar lebih sungguh-sungguh, bisa, apa, menerima manfaat yang kita berikan, biar anak-anak tidak merasa jenuh untuk bersekolah. Biar anak-anak bisa punya semangat lagi untuk bersekolah. Biar ibu-ibu rumah tangga bisa terbantui oleh ini. Dan harapan saya, biar semua penyakit yang ada di pasar ini bisa menerapkan sistem seperti kita. Biar kita bergandingan tangan lah, menghadapi pandemi seperti ini, biar kita bisa mengatasinya dengan semangat gotong royong seperti itu. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton!